Selamat pagi penonton, selamat datang di Ngobrol Pagi Podcast Ngobrolin Perlindungan Bagi Hakim Selamat datang, saya Febita Saya Catherine Dan saya Cinta Dan hari ini kita ngomongin apa nih guys? Nah, barusan tuh kebetulan banget Aku sama Catherine tuh habis ngebahas keseharian Dan cara menjalankan profesi sebagai seorang hakim Setelah diobrol, kayaknya berat juga ya profesinya Wah, pasti sih berat Tanggung jawab hakim untuk memutus perkara itu aja udah berat Apalagi aku denger-denger nih ya Dalam memutus perkara ini, hakim sering mendapatkan ancaman dan kekerasan Dan bukan hanya terhadap mereka sendiri, tapi terhadap keluarnya juga Ih, serem juga ya Tapi setengah aku tuh sebagai hakim tuh gak boleh loh terpengaruh dari pihak luar gitu Apalagi soal ancaman apa segala macem, gimana ya? Nah, benar banget tuh hakim itu gak boleh terpengaruh Dalam pihak manapun dalam mengambil keputusan Nah, itu disebut juga dengan independensi hakim Karena akhir-akhir ini tuh banyak hakim yang dipertanyakan independensi hakimnya Karena terpengaruh dari pihak eksternal Berarti hal-hal ini tuh masih mungkin terjadi di zaman sekarang Mungkin karena pelindungan bagi hakim masih lemah kali ya Bayangin aja kalau misalnya sering diancem gitu Belum lagi keluarganya, pasti kan menghambat proses-proses hidangan Belum lagi gangguan psikologis bagi seorang hakim Itu gimana ya? Hmm, berarti perlindungan bagi hakim ini bukan hanya untuk individunya Tapi terhadap lembaga hakim itu sendiri Jadi hakim ya dalam menjalankan profesinya Bisa memputus perkara dan keadilan itu tetap terjaga Yuk, benar Dan perlindungan hakim itu juga udah diatur loh oleh lembaga sendiri Yang disebut dengan lembaga KAY atau komisi judicial Dan itu udah diatur dalam UUKY dan perubahan atasnya Dimana KAY itu punya kewajiban untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perlaku hakim Bahas soal UUKY yang tadi disebut sama Catherine Aku juga tahu tuh dalam pasal 20 ayat 1 huruf E-nya menjelaskan lebih lanjut tentang keunang seorang KAY Nah, kalau lebih lanjutnya, tugas seorang KAY itu ada juga dibahas Kayak langkah-langkah yang dapat mereka ambil menghadapi orang perserongan, kelompok orang, atau badan hukum Itu disebut sebagai perbuatan advokasi hakim yang ada di dalam pasal 1 nomor 1 Peraturan Komisi Judisial Republik Indonesia tahun 2013 Tapi gimana sih caranya KAY ini bisa tahu hakim ini sedang diancam, hakim ini sedang mengalami kekerasan Apakah perlu hakim melaporkan dengan sendirinya? Nih ya, jadi itu pelaporan tuh ada dua Ada pelaporan hakim secara mandiri dan juga adalah melalui lembaga peradilan itu Yaitu inisiatif dari KAY Lalu ada dua mekanisme melakukan pelaporan dalam dugaan pendapat hakim Nah, itu ada pelaporan secara aktif dan pelaporan secara pasif Kalau aktif itu, nanti hakim secara mandiri melaporkan tindakan tersebut Dan kalau misalnya ada ancaman fisik, nanti KAY akan berkoordinasi dengan polisi Oh, itu yang secara aktif ya Kalau yang secara pasif tuh, setahu aku, KAY tuh kayak misi diem-diem gitu Untuk melindungi hakim, biasanya tuh yang menyangkut perkara publik, menyangkut pejabat-pejabat negara gitu Bener banget tuh, CIN Tapi setelah KAY tau nih hakim memerlukan suatu perlindungan, maka selanjutnya yang biasanya mereka ambil apa sih? Nah, setahu aku tuh ada dua cara Namanya, tadi yang udah dibahas kan, perbuatan advokasi Nah, ada advokasi repensif dan advokasi preventif Kalau repensif tuh lebih kayak koordinasi pengamanan persidangan gitu Sementara kalau preventif tuh sosialisasi dan penyeluhan kepada para pihak umum atau pihak-pihak yang berkaitan alat dengan litigasi Nah, aku mau nambahin tuh, CIN, mengenai advokasi repensif Jadi, itu adalah satu langkah hukum Dimana melaporkan orang-orang yang merendahkan mertabat hakim kepada penegak hukum Dan mantap proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku Wah, ternyata keren juga ya Udah ada peraturan khusus yang bertujuan untuk melindungi hakim ini sendiri Dan tentu aku berharap peraturan ini memang tereksekusi dengan baik Dan gak cuman ada aja Karena ya itu dia Biar independensi hakim tetap terjaga Dan dalam sehari-harinya hakim ini tidak terancam Amin, amin Kasian juga ya hakim-hakim kita udah melakukan profesinya Tapi masih dapet pengaruh yang tidak baik dari pihak-pihak luar Tapi kita akhiri dulu sampai sini kali ya Udah seru nih Nah, episode selanjutnya gak kalah seru guys Jadi jangan sampai ketinggalan di episode 2 Terima kasih semuanya Sampai jumpa lain kali Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax